Indonesia vs Nepal, duel terakhir yang menentukan di grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Indonesia harus menang, dan kalau bisa menang besar lawan Nepal. Soalnya, kelolosan Indonesia ke final Piala Asia 2023 bergantung kepada hasil Kuwait vs Jordania yang dimainkan di laga sebelumnya, hari ini. Persaingan di grup A terbilang unik, soalnya Indonesia mengalahkan Kuwait 21, tapi kalah 0-1 dari Jordania. Secara head-to-head, semua kontestan saling mengalahkan. Indonesia bakal dituntut cetak gol lebih banyak kalau Kuwait menang lawan Jordania. Meski menang head-to-head lawan Kuwait, tapi Indonesia kalah lawan Jordania. Apa kata Sinta Yang soal pertandingan Jordania yang melalung Kuwait? Pertandingan tersebut bakal digelar sebelum laga penuntuan lain yang mempertemukan tim nasi Indonesia dan Nepal. Saat ini, Jordania tengah menduduki puncak kelas main grup A kualifikasi Piala Asia 2023 dengan koleksi 6 poin. Siapapun yang memiliki mental kuat, saya yakin akan memenangi pertandingan nanti. Seperti yang Anda tahu, kami sudah melawan kedua tim, Kuwait dan Jordania. Mereka adalah tim yang sangat bagus, kata Sinta Yang saat konferensi pers. Ada beberapa hal menarik jelang duel Indonesia melawan Nepal. Dini hari nanti, Rabu 15 Juni 2022. Kami merangkumnya dalam video ini. Fakta menarik nomor satu, netizen janji bikin Nepal centang biru. Ada-ada saja kelaguan netizen Indonesia jelang tim nasi Indonesia melawan Nepal di match day pamungkak grup A kualifikasi Piala Asia 2023 pada pukul 2.15. Wip, dini hari nanti. Netizen menjanjikan akun Instagram PSSI-nya Nepal, atteanfaofficial, mendapatkan centang biru di Instagram alias terverifikasi jika memberikan 5 gol kepada tim nasi Indonesia. Kasih 5 gol, auto checklist biru, mau gak min? Tanya akun FTZZZ777 kepada akun Instagram PSSI-nya Nepal. Pelatih Nepal sakit. Timnas Nepal dikabarkan tengah dalam kondisi yang tidak menguntungkan saat ini. Jelang lawan tim nasi Indonesia di laga terakhir. Pelatih tim nasi Nepal, Abdullah Almutairi dikabarkan tidak dalam kondisi prima. Hal itu dikarenakan Almutairi sempat pingsan di laga sebelumnya kontra Kuwait yang berlangsung Sabtu 11 Juni 2022 silam. Laga yang berlangsung di stadion internasional Jaber ala Ahmad Kuwait itu cukup melalahkan bagi Nepal. Berdasarkan laporan media Nepal Katmandu Post, pelatih Almutairi jatuh pingsan di area teknis menjelang akhir pertandingan. Pelatih kelahiran Kuwait itu bahkan harus dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun, kini dikabarkan sudah pulih dan pulang dari rumah sakit. Fakta menarik nomor 3, 5 anak nasi Sintayang. Pelatih tim nasi Sintayang akan menyiapkan skuad terbaik di laga melawan Nepal. Ada 5 anak emas atau pemain yang selalu dimainkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Dan mereka akan dimainkan melawan Nepal. Jika menang atas Nepal, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Asia 2023 sangat besar. Andai menang atas Nepal dan di laga lain Kuwait gagal menang atas Jordania. Serta Filipina Seri melawan Palestina. Skuad Garuda dipastikan lolos ke Piala Asia 2023 lewat jalur runner-up terbaik. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Mereka adalah Sadiramdhani, Rizky Rido, Irfan Jaya, Ricky Kambuaya, dan Asnawi Mangku Alam. Nama terakhir ini dicadangkan di dua laga sebelumnya. Tapi lawan Nepal, dia kemulikan jadi starter. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.